Hai bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otomotif net kali ini kami mau pasang setir m3 pedal sip pedal jadi kami rencananya mau pasang setir m3 pedal sip ke BMW 318 m43 jadi paling tombol yang terus kontrol ini enggak bisa kami tes karena memang enggak bisa di m43 enggak terlalu detail clean tapi lumayan rapi ini motif kulit jeruk kami mau gantikan mtek pedal sip ini pakai m3 pedal sip kalian kita tes pada simenya aktif apa enggak ini sekarang kami mau bongkar untuk pembongkaran enggak kami videokan lagi karena udah banyak video otomotif net yang ngejelasin cara bongkar BMW M46 diadlin ngebengkelnya dimana kita ngebengkel di rumah di rumah disini aja kita mau ngapain mau pasang apa setion setir ini namanya bukan sapion setir namanya kita mau pasang setir m3 pakai yang mana Oh bagian itu kenapa nggak yang ini aja kenapa cantik yang mana cantik yang mana setirnya Oh sederhana yang mana cantik itu bukan bukan itu setir yang mana kita ganti yang cantik yang mana mana yang mau kita pasang ini mana itu dia Oh itu dia sedikit penjelasan untuk di bagian slip ring pedal sip yang dua pin ini jadi kalian bisa pastikan di BMW kalian udah tersedia atau enggak karena ada di beberapa BMW itu yang memang udah tersedia sudah habis itu di bagian yang ini yang ada enam buah pin ini airbag yang ini untuk audio steering jadi audio steering ini empat ini ini udah lengkap semua sama airbag jadi kalau buat yang connect slip ring kita harus sudah tersedia ini misalnya kalian enggak ada head unit ini yang artinya enggak kepake yang ini bisa juga kita pinjem tinggal belakangnya jadi setel karena ini semuanya sudah kepake jadi kami pakai slip ring yang memang ada bedel sip jadi sekarang kami mau pasang hampir aja airbagnya jatuh dijatuhkan sama de Adli hampir saja kami mau pasang stir m3 padel sip jadi tampilannya lebih bagus dibanding yang emtek tadi sekarang kita tes fungsinya kalau untuk pemasangan ini kami finiskan semua karena emang udah banyak kami jelasin cara pasang dan segala macam ya dan enggak bahaya juga kebalik juga enggak papa paling cuma nambah kurangnya kalian tinggal balik kabel itu aja habis itu sekarang kita mau jelasin fungsinya karena banyak juga yang nanya sama otomotif net safety nya itu gimana Oke sekarang ini kita mau tes langsung ya abaikan error-error di lampu karena memang lampunya kami copotin belakang lampu pelat sama depan cerita yang waktu malam-malam mati lampu itu karena kami dipindahkan dulu biar dia warming up ini udah lagi panas Oke sekarang posisinya lagi di P ini kita coba pindahin ke gede dan ke sport ada yang nanya Bang kalau misalkan udah speed satu tiba-tiba kita ketekan dikurangin itu kayak mana kejadiannya jadi kejadiannya itu enggak papa ini jelas-jelas satu kita tes lagi tekan kurang nih nih nggak apa-apa jadi memang komputernya itu membaca ke galauan si owner jadi salah-salah tekan itu diprotek sama dia habis itu kalau untuk mau jalan pertama kali maksimal itu G2 nih perusahaan kami up maksimum di G2 jadi kalau kita masukkan ke tiga dia auto balikkan ke dua walaupun secara fisik di indikator ini dia udah pindah ke tiga empat itu sebenarnya shifternya itu belum bergerak jadi kayak ada loadingnya itu nanti balik kedua ini kami contohkan langsung kan kami lompatkan ke tiga empat ya tiga empat langsung balikkan kedua jadi posisi shifter yang bergerak selenoid di Hai gearboxnya itu belum bergerak gitu juga kalau misalnya ini kami nggak bisa pegang pula nih enggak kameranya pegang ini HPnya adik Adli rekam ini pegang pegang HPnya pegang pandai gini nah jadi kalau di posisi manual-manual dua posisi manual kita dua-dua tekan sekaligus gitu dia balik ke sport balik tapi kita harus bener-bener bareng ya kalau nggak bareng dia ngambil opsi yang paling duluan kita tekan nah ini kami bareng nih makanya balik lagi ke sport drive ya udah jadi memang dari segi komputernya itu memproteknya udah cukup lah kalau menurut kami jadi padel sip ini nggak membahayakan gearbox karena walaupun secara perintah dia manual shifter tapi dia tetap ngebaca kebutuhan dari si mesin makanya padel sip ini nggak ngebahayain gearbox jadi ada beberapa safety pertanyaan-pertanyaan dari orang yang komentar ke otomotifnet kayak mana safety-safetynya itu udah kami coba di mobil ini dan aman jadi memang pedel sipnya itu dikontrol lagi sama komputer jadi nggak langsung-langsung dikasih ke kita semua kontrolnya karena kalau kita manusia itu kadang ada kegagalan apalagi yang semi elektronik kayak gini kita perintahnya elektronik tapi ngegerain sesuatu yang besar kayak gitu ibarat ganti gigi pakai selenoid atau apa sistem mekanik mekanik digerain sama elektronik karena bahaya jadi diprotek sama icunya jadi mau kalian waktu udah gigi 4 lagi jalan kalian tambah juga dia nggak bakalan nambah nggak bakal bergerak karena dibaca permitnya giginya udah maksimum untuk di M43 kalau untuk di M42 dan M54 kan ada lima speed ya dia maksimumnya lima mau jalan dibatasi di 2 udah satu kita kurangin lagi giginya juga nggak bakal berkurang lagi jadi secara overall memang kami belum ngelihat kekurangan dari si pedal sip inilah kekurangan yang bisa berakibat fatal atau apapun kami belum ngelihat karena kan di BMW M43 ini kami udah lama juga pakai adil sip bahkan setirnya ini udah ganti-ganti udah udah pernah pakai M3 pedal sip Mtech pedal sip ini balik lagi ke M3 pedal sip oke sekian vlog kami hari ini pasang setir setir apa setir M pasang setir M3 pedal sip dari yang Mtech oke sekian videonya semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe channel otomotifnet follow juga Instagram otomotifnet terima kasih tekan tombolnya